Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara dalam 3 topik terhangat di pekan ini kami akan hadirkan berita seputar tragedi yang telah merenggut lebih dari 11 ribu nyawa di Gaza Palestina. Kemudian juga ada informasi dari dunia politik dan juga ada pula ulasan tentang pernyataan Jokowi terkait dengan drama di ranah politik akhir-akhir ini. Dan juga kaburnya seorang perempuan bernama Masriah yang terjerat atas kasus lantaran sering melempar sampah ke rumah tetangganya. Topik yang pertama saudara terkait dengan agresi brutal Israel yang sampai saat ini masih terus dilakukan di wilayah Gaza Palestina. Bahkan tempat-tempat yang penuh warga sipil mulai dari permukiman, rumah sakit hingga tempat pengungsian tak luput dari serangan bom. Pada Sabtu malam 4 November 2023 waktu setempat serangan roket Israel bahkan menghancurkan salah satu kem pengungsi terbesar yang ada di Jabalia di Gaza Utara. Selain Jabalia, Israel juga menyerang kem pengungsian di Maghazi dan juga Burej. Rumah sakit Indonesia menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi sasaran serangan Israel pada hari Kamis malam. Militer Israel setidaknya telah membombardir 6 rumah sakit di Gaza Utara dan kota Gaza termasuk rumah sakit Indonesia. Dua rumah sakit diantaranya merupakan rumah sakit anak-anak. Saudara rumah sakit terbesar di Gaza yang merupakan rumah sakit Syifa juga diserang oleh militer Israel. Menurut keterangan jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza, Israel telah membombardir gedung rumah sakit Al-Shifa sebanyak 5 kali sejak hari Kamis lalu. Militer Israel bahkan menembaki ruang bersalin dan gedung klinik kerawat jalan hingga mengakibatkan seorang warga Palestina tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Perserikatan bangsa-bangsa menyebut tak ada lagi tempat aman di Gaza. Setelah ditekan Israel akhirnya menyetujui pelaksanaan jeda kemanusiaan. Nantinya Israel akan menghentikan serangan selama 4 jam setiap hari. Dalam konferensi tingkat tinggi organisasi kerja sama Islam atau OKI dan negara liga Arab menyepakati resolusi agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Para pemimpin negara-negara di Arab meminta komunitas internasional memberikan tekanan pada Israel agar membuka koridor kemanusiaan sehingga bantuan dapat dikirimkan ke Gaza. Selain itu para leaders memberikan mandat kepada Meneluh Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai actions untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Ada sekitar 31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina di jalur Gaza melalui KTTOKI. Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Terlalu banyak drama-nya, terlalu banyak drakor-nya, terlalu banyak senitron-nya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kita lanjut ke sorotan politik, Saudara Presiden Jokowi Dodo menyoroti dinamika politik yang belakangan semakin memanas. Dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar, Jokowi bahkan menyebut kondisi jelang Pilpres 2024 saat ini layaknya drama. Kontroversi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah satu di antara cerita yang menyita perhatian publik. Berdasarkan 21 laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan MK, para hakim kemudian diperiksa hingga akhirnya digelar sidang putusan soal pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK. Dan salah satu putusan dalam sidang MK-MK yakni memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK-MK saat itu menyebut Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun Saudara, putusan Majelis Kehormatan MK terhadap para hakim konstitusi tak berpengaruh terhadap putusan dari sidang atas perkara-perkara sebelumnya. Kalau bicara soal drama yang satu ini juga layaknya sinetron dengan beberapa episode yang tak kunjung selesai. Ya persoalan atas status wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang sempat menggantung lantaran tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP meski disebut sudah pamit dengan posisinya yang saat ini sebagai baca wapres Prabowo Subianto. Hingga akhirnya PDIP menyebut bahwa sudah tutup buku dengan Gibran Raka Buming Raka. Kisah pun bergulir tentang hubungan PDIP dengan Jokowi. Bahkan PDIP disebut-sebut sudah ditinggalkan Jokowi dan juga anak serta menantunya yang selama ini menjadi kader PDIP. Melihat situasi politik saat ini sekjen PDIP Hasto Kristianto pun sempat mengungkapkan kesedihan yang dirasakan oleh Partai Banteng Moncong Putih. Kita beralih ke topik yang terakhir. Masih ingatkah Anda dengan sosok yang bernama Mas Ria? Warga kota Sidoarjo yang menyiramkan tinja ke rumah tetangga selama 6 tahun lamanya. Kini Mas Ria kembali ramai diperbincangkan karena kembali mengusik sang tetangga dan kini ia diduga kabur setelah absen dari persidangan. Dan saudara inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV saat Mas Ria meninggalkan rumahnya yang ada di kecamatan Sukodono, kota Sidoarjo. Peristiwa ini terjadi pada selasa malam sehari sebelum Mas Ria dijadwalkan akan mengikuti sidang sebagai tersangka atas kasus tindak pidana ringan. Di sini terlihat seorang perempuan tengah mengendarai motor dan tak lama kemudian muncul seorang perempuan lain yang diduga adalah Mas Ria yang membonceng dan kemudian pergi bersama. Seharusnya Mas Ria ini menghadiri sidang perdana di hari Rabu kemarin di pengadilan negeri Sidoarjo. Ia menjadi tersangka atas kasus tindak pidana ringan usai diduga membuang sampah di depan rumah tetangganya yang bernama Wiwi serta juga membakar sampah. Dulu Mas Ria disebut pernah membuang kotoran manusia tetapi belakangan Mas Ria membuang makanan basi. Nah karena dirasa menggagu keluarga Wiwi ini kembali melayangkan laporan kepada Satpol PP kebupaten Sidoarjo dan juga akan mengadu ke dina sosial. Pihak Satpol PP juga kini terus memburu keberadaan Mas Ria usai mengkir dari agenda persidangan yang harusnya dilakukan pada hari Rabu kemarin. Ini aja kayak ya sampah gitu kayak stereofoam Pak. Ya pasti. Dismakan. Discapur-capur kayak gitu ya. Sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan gak gitu. Nah ibu ini merasa terganggu gak Bu dengan ulah tanda seperti ini? Ya sebenarnya ya kalau jalan itu cepret-cepret bukan sepeda motor tapi ya mau gimana lagi. Itu kan juga jalannya orang banyak gitu loh mas kita gak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kita koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, semua bagaimana prosesnya nanti apakah perlu pengamanan, bukan penahanan ya, pengamanan terhadap yang bersangkutan dalam rangka supaya bisa hadir pada sidang berikutnya. Bulan Mei lalu Mas Ria juga sempat diperkarakan karena kerap membuang berbagai macam kotoran termasuk kotoran manusia ke rumah Wiwi sejak tahun 2017. Sementara pihak Mas Ria menyangkal telah membuang kotoran ke rumah Wiwi ini. Menurut polisi ulah Mas Ria ini dipicu lantaran Mas Ria tidak terima rumah adiknya dijual ke Wiwi. Padahal Mas Ria ini sudah mengincarnya sejak lama. Mas Ria akhirnya dijatuhi fonis satu bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kemudian bebas pada tanggal 30 Juni 2023. Dan itulah pemirsa pembahasan topik-topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik-topik yang menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya hanya di berita utama. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan iming-iming bisa meminjamkan modal kampanye.